Kita ke kasus lain, pemirsa di Treskrimum Polda Metro Jaya mulai mengembangkan penyelidikan atas laporan dugaan penggelapan dana atau aset Yayasan Universitas Profesor Dr. Mustopo senilai 10 miliar rupiah. Untuk mengklarifikasi pengaduan yang disampaikan pihak pelapor soal dugaan penggelapan dana atau aset Yayasan Profesor Dr. Mustopo itu, di Treskrimum Polda Metro Jaya pada hari Selasa, memeriksa Ketua Yayasan Profesor Bambang Saputra sebagai saksi. Oleh penyedik di Treskrimum, Pambang diberikan 18 pertanyaan seputar kecurigaan adanya pelanggaran tersebut. Menurut Pambang, penggelapan diduga berlangsung dari tahun 2022 hingga 28 Juli 2023, di mana dana Yayasan yang digelapkan mencapai 10 miliar lebih. Praktek pengalihan uang milik Yayasan kepribadi itu rupanya tercium pengurus Yayasan. Saya di sini dipertanyakan sebagai saksi yang menerangkan tentang bukti-bukti pelanggaran-pelanggaran atau pengeluaran-pelanggaran dana tentang kewenangan dan lain-lain yang seputar tentang perbuatan penggelapan aset ataupun harta kekayaan yang dimiliki oleh Yayasan Universitas Profesor Dr. Mustopo. Terima kasih.